Rendungan kita satu hari satu pasal dari kitab penghutbah. Hari ini penghutbah pasal ke delapan. Melanjutkan kemarin bagian pertama hari ini ayat sembilan sampai ke tujuh belas. Penghutbah disini mengungkapkan tentang kemampuan dia. Ketika melihat dan memperhatikan bahkan memahami segala kegiatan manusia di dunia. Bahkan dia lakukan tanpa mengantuk. Ya dia lakukan semua itu untuk memperhatikan banyak hal. Bahkan dia lakukan sejak masih muda belia sebelum ia menjadi seorang raja yang berkuasa. Aku melihat semuanya memberikan perhatian terhadap segala perbuatan yang dilakukan manusia di kolong langit di bawah matahari. Dan ternyata yang ia temukan ada banyak hal. Yang pertama menurut penghutbah adalah manusia tidak mampu menyelami apapun tentang pekerjaan Allah. Manusia mungkin tahu, mengerti itu datang dari Allah. Itu datang dari sang maha kuasa. Tapi mereka tidak mampu menyelami maksud dan tujuan keseluruhan dari maksud Allah melakukan segala sesuatu itu. Bagaimanapun mereka berlelah-lelah, ya mereka mencari dan menemukan penyebab utama dari segala sesuatu. Tapi tidak ada satu pemahaman dan pengetahuan yang 100% sempurna sebagai ini loh, rencana Allah ini loh, maksud Allah untuk semuanya itu. Walaupun orang berhikas mengatakan bahwa ia mengetahuinya, namun tidak dapat menyelami secara sempurna. Dan dengan itu penghutbah menyadari diri bahwa ada banyak hal terjadi di bawah matahari, di bumi, di planet, di tempat di mana ia berinteraksi, tinggal diam dan bekerja melakukan banyak hal. Ada banyak yang terjadi, ada orang fasik yang dihormati, tapi orang benar dilupakan. Orang yang mendapatkan hukuman terhadap perbuatan jahat, tapi tidak dilaksanakan dengan cepat. Bahkan dia juga melihat orang berdosa yang berumur panjang, ya, tapi dia membandingkan juga bahwa orang benar berbeda dengan orang yang jahat tersebut. Semuanya menurut penghutbah adalah kesiasiaan dan manusia lebih mengutamakan, memuji diri dan mengutamakan kesenangannya. Aku berkata, kata penghutbah, itu pun sia-sia, ini pun kesiasiaan. Saudara-saudara dalam kemanusiaan, saudara-saudara dalam kemanusiaan, saudara-saudara yang saya kasihi. Nah, dalam konteks kesiasiaan dan memahami hikmat dan tidak ada seorang pun mengetahui secara sempurna maksud rencana dan perbuatan alat tersebutlah. Bisa juga kena mengenal dengan kita dalam konteks kekinian. Orang bisa saja berkata dia memahami banyak hal, dia mengetahui segala sesuatu, bahkan dia belajar dan berproses untuk menemukan penyebab utama dari segala sesuatu. Orang bisa saja berkata dia penemu dan menciptakan, tapi yang ia lakukan atau mereka manusia lakukan adalah menemukan dari segala sesuatu dari apa yang ada di atas bumi. Pencipta manusia sebagai pencipta, dia menciptakan dari unsur-unsur yang ada di atas bumi yang sudah tersedia. Tapi, kalau kita memperhatikan bahwa apa yang alat kerjakan dan terjadi dan menciptakan untuk manusia, maka alat lakukan itu dari segala sesuatu yang belum ada. Ya, seharusnya manusia tidak berkata bahwa ia adalah pencipta. Melainkan penemu, dia berhasil meramu segala sesuatu yang tersedia di muka bumi dan menjadikan sesuatu yang baru. Pengkotbah mengatakan, semuanya sudah lama ada. Manusia hanya menyambungkan, menyusun, menata ulang apa yang telah disediakan Allah untuk dirinya. Lebih dari itu, manusia tidak bisa menyalami segala perbuatan Allah yang telah ada dalam hidup dan kehidupan. Dalam konteks kekimian kita yang lain, mungkin saja kita bisa angkuh, sombong, dan juga merasa diri bisa dan pintar atau menguasai segala sesuatu. Bisa saja orang berkata seperti itu. Tapi seharusnya dia juga menyadari bahwa tidak ada seorang pun menyelami perbuatan Allah yang dasar, yang luar biasa tersebut. Ya, itu kata pengkotbah. Dan saya berpikir bahwa itu pun juga menjadi pedoman hidup dan kehidupan kita. Kita tidak bisa menyelami, walaupun berlelah-lelah, berupaya sekuat mungkin, tapi tidak mampu menyelami 100% atau keseluruhan perbuatan Allah untuk hidup dan kehidupan dalam alam semesta atau dalam perkara apapun. Yang pasti, dalam hidup dan kehidupan yang penuh dan ketidakmampuan mencapai 100% keutuhan pemahaman tersebut, kita harus menyadari diri bahwa ada keterbatasan dalam hidup dan kehidupan. Dalam keterbatasan seperti itu, bisa saja kita berkata, Aku lemah, aku belum tahu semuanya. Aku harus mencari dan terus mencari bahwa Tuhan punya rencana yang indah untuk hidup dan kehidupan. Sehingga kita bisa berkata bahwa apa yang aku lakukan tidak sia-sia. Hidup dan kehidupan manusia, hidup dan kehidupan saya adalah sesuatu yang merupakan proses, proses untuk mencapai hidup bersama dengan sengcem kita dalam satu kondisi yang lain, kondisi saudara kawi. Namun, dalam kondisi kinian kita ketika masih ada dan berinteraksi di bumi, maka nilai-nilai kemanusiaan, nilai-nilai moral, nilai-nilai interaksi kita dengan sesama itu yang diagungkan. Semuanya adalah sesama dalam kemanusiaan yang bersama-sama berarah-arahkan, bersama-sama melakukan banyak hal. Bukan untuk yang lain, bukan untuk sang lain, tapi lakukan itu untuk Tuhan, untuk Allah dalam rangka membangun kesejahteraan kemanusiaan, mengasihi sesama. So, mari saudara-saudara, mari secara bersama-sama menyelami apa yang Allah mau dalam hidup kita, tanpa memandang orang lain tidak mampu sedangkan kita mampu. Terpujilah Tuhan, terpujilah Kristus, Haleluya, Amin.